Begini, kebijakan ekonomi kan sebetulnya ada empat mode kebijakan. Satu kebijakan fiskal, dua kebijakan moneter, ketiga kebijakan industri dan perdagangan. Yang keempat adalah kebijakan income, kebijakan pendapatan. Kebijakan income itu terkait misalnya masalah pengupahan, masalah gaji, masalah pensiun, segala macam. Dan itu ada hubungannya dengan undang-undang tenaga kerjaan. Dan masalah kebijakan industri dan perdagangan itu kan terkait dengan masalah ekspor-impor. Masalah kebijakan moneter kita sudah tahu, fiskal kita sudah tahu. Dari sebuah kebijakan yang saya sebut ini, dari empat kebijakan yang saya sebut, let's be honest lah. Yang paling kokoh dan solid ya, sebetulnya hanya kebijakan moneter. Karena instrumentasinya, elek eksekusinya. Nah sekarang di setengah-tengah situasi di mana ada satu kebijakan yang memang masih bisa kita andalkan. Tiba-tiba ada wacana untuk kemudian mensubordinasi kebijakan moneter ini oleh kebijakan fiskal yang kita tahu bermasalah. Lah, market itu jadinya tidak confident kan. Sementara kebijakan-kebijakan lainnya belum ada inisiatif. Kebijakan perdagangan industri seperti apa. Kebijakan income seperti apa. Jadi kita hanya bertumbuh kepada satu kebijakan. Dan kebijakan yang ada satu-satunya ini yang masih relatif efektif. Kemudian mau disubordinasi. Akhirnya jadi empat-empat kebijakan ini berpotensi bermasalah nantinya. Jadi ke depannya. Pertanyaan kita yang di market itu adalah nomor satu inisiatif. Siapa ini? Nomor dua, ujungnya mau apa? Objektifnya mau apa? Yang ketiga, lalu skema grand plan-nya itu seperti apa? Jadi yang ini kalau misalnya diteruskan, wacana seperti ini akan menimbulkan kekisruhan dan akibatnya investor itu bisa hengkang menurut saya. Jadi ini suatu hal yang harus sangat hati-hati. Reformasi keuangan juga. Sekarang kita punya problem dengan penerimaan pajak tax ratio itu sangat rendah. Lalu kita tergantung kepada pembiayaan dari Bank Indonesia, monetisasi dari utang. Kita juga tergantung kepada utang dari luar negeri. Lalu bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah seperti ini? Kan kita harus melakukan mobilisasi tabungan domestik. Misalnya pension fund kita mesti direformasi. Sekarang sangat sulit untuk membuat pension fund. Insurance industry kita mesti direformasi. Kemudian tax revenue kita mesti direformasi. Nah ini kan hal-hal yang mesti dilakukan. Tapi wacananya itu belum terdengar. Yang terdengar malah isu yang sebetulnya tidak perlu diwacanakan. Misalnya masalah Bank Indonesia gitu. Jadi kita di market itu sangat concern ya. Ada hal yang perlu dibicarakan tidak dibicarakan. Ada hal yang tidak perlu dibicarakan malah diwacanakan. Kita dengan kita. Kemudian kita lakukan. Terima kasih.